kasih 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 mancing di lokasi ini lagi kawanku strike yang merah-merah dan aku nggak mau kalah dong aku juga strike yang babon wii wii mantap wii mantap narik terus pas ikannya naik bener-bener kaget banget oke semuanya nah ini sebelum mancing aku mampir di toko ini toko pancing beli jangkrik sama lumut juga di sini nah ini barang-barang di sini banyak banget kan tuh kalau biasanya nih kalau ini apa berangkat ke Jawa Tengah ini mampirnya di sini nih si gondron juga lagi mau beli senar dia mau beli senar buat ini buat ganti senar yang udah ada di pancing soalnya katanya udah nggak bagus ini udah nyampe di lokasi mancing tuh kawanku udah dateng duluan di sini tadi dia sempat ngurek katanya dan dapat belut satu ekor wii mantap ya Nah aku nggak bakal mancing deket-deket mereka ya aku mau melipir ke sini kemarin kan di sebelah sini kan ininya apa ikan guramenya itu pada ini pada kelihatan jadi aku mau ke sini makanya tadi aku di jalan itu beli jangkrik siapa tahu ikan guramenya itu mau makan jangkrik kan nih udah nemu spot yang bagus aku lagi bersihin dan mau nyoba di sini mudah-mudahan di sini ada ini ada ikan guramenya pancing yang satu pakai lumut kemudian ini aku lagi buat rangkaian tiga buat mancing ini buat mancing ikan gurame dan kailnya pakai nomor satu nah ini lagi mau masang jangkriknya nih tuh kan wii mantap ini udah kepasang semua kemudian aku lempar di sebelah sini baru bentar banget dilempar tapi udah ada sambaran wii mantap kirain mah ikan gurame ternyata yang naik ini tuh tuh udah kelihatan belum tuh yang naik itu ikan ini ikan betik ukurannya besar tuh sampai dimakan dua-duanya wii lah banget ya aduh betik betik kirain mah ikan gurame ternyata malah ikan betik nah ini umpan udah dipasang lagi dan udah dilempar juga tapi yang ini kita setelikan babon wii mantap mantap tuh tuh kan narik terus wii mantap banget ini babon ya teman-teman tuh 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 wii mantap banget tarikannya wii ngelawan terus wii mantap tapi sayangnya babonnya itu babon ikan ini babon babon betik tuh besar banget wii mantap banget lihat ukurannya ini baru pertama kali sih dapet ikan betik yang ukurannya besar banget kayak gini kalian ada yang pernah dapet sebesar ini atau mungkin lebih besar mungkin kalau di daerah Sumatera atau Kalimantan bisa lebih besar ya dari ini nah ini pas aku mau pindah lokasi ternyata kawanku lagi berjuang buat naikin ikan ini ikan babon wii mantap gak terlalu babon sih tapi udah merah-merah wii mantap tuh 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 narik terus wii mantap banget ini ini strike-strike kayak gini yang dicari kita makanya sering banget ke Jawa Tengah itu nyari yang strike-nya kayak gini atau mungkin lebih besar tapi kalau udah segini udah ini cos banget nih tuh kan kawanku ketawa-tawa terus sementara nyampe sekarang gondrong itu belum dapet ikan tuh tuh kan mantap banget ya ini udah lumayan banget kalau ini kalau pas lagi strike-nya ini pas udah pindah tempat lagi ternyata yang makan malah ikan betik lagi hmm sayang banget ya dan ini ikan betik lagi nih di spot yang sama terus pas udah ngelelep lagi dalam banget ternyata malah gak kena sayang banget ya padahal ini kesempatan terakhir soalnya kita udah mau balik ya tuh si Itoh ketawa-ketawa dia-dia seneng banget tuh akhirnya kita atau aku ini cuma dapet beberapa ikan betik tapi ukurannya besar-besar dan si gondrong gak dapet sama sekali tuh kojanya aja masih di tas tuh masih kering wih kasian banget ya terus nih kawanku ternyata nambah satu ekor dan lumayan besar juga nyampe di rumah tadinya mau dimasukin ke kolam tapi kata bapakku suruh di ini suruh digoreng aja yaudah nanti malam ini bakal digoreng ya tuh kan besar banget hahaha hari pertama di tahun yang baru kita langsung mancing ya nah hari ini kita mau mancing bertiga nih ini udah nyampe di lokasi mancing dan di persawaan itu banyak banget ikannya karena disini airnya udah dangkal dan ikannya itu masih pada kejebak di persawaan nah ini ada yang masang bubu ternyata pas diangkat itu dapetnya banyak banget loh wih mantap banget ya niatnya seperti biasa mancingnya itu di sungai ini di dekat makam keramat ya atau lebih tepatnya itu di depannya nah pas udah nyampe di lokasi ternyata airnya keruh banget berangkatnya ini sekitar jam satuan ya dan kita mulainya dengan ngopi dulu dong wih mantap banget ngopi panas ini ngopi udah jadi ini kawanku lete di sebelah sini gondrong ada di sebelah sana kemudian aku mau jalan lagi nih kesini nih nah aku mau jalan ke depan makam keramat ini nih 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 ini dia nih makam keramatnya wih ngeri ya terus aku nengok nih di sebelahnya kan ini biasanya spotnya bagus nih yang ini nih ini biasanya bagus nih tapi aku mancingnya itu bakal di sebelahnya nah di sebelah sana tadi kan udah ngasih tau ya nyampe sini tuh airnya keruh dan lagi surut juga berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah kalau airnya keruh ikannya itu susah banget makan mudah-mudahan ini di tahun ini di hari pertama di tahun baru ikannya mau makannya di air keruh tapi kalau dilihat-lihat yang sudah-sudah sih ikannya itu jarang banget makan nah ini udah siap tadi udah tancepin juga ini cagak buat jorannya ini aku udah ngambil air ngambilnya di ini aja di sunganya karena air sunganya ini campuran dengan air sawat juga lumayan bau jadi aku tambahin esen yang lumayan banyak ini udah siap dan sudah dilempar juga pakainya itu satu joran doang nah ini kopi yang tadi nih wih mantap banget ngopi kayak gini di sore hari sambil mancing pokoknya udah gak ada lawan ternyata makam keramatnya itu buat bersarang lebah madu loh dan momen mancingnya itu gak banyak yang ngerekam ya soalnya yang makan itu ikan lunjar terus dan ikan jairnya gak ada yang makan nah ini pas sekalinya disendal ternyata malah ngegubet kayak gini nyampe sore hari udah kayak gini udah mulai gelap ternyata malah gak ada yang makan nah kawanku ini gemeleng banget dia dia cuma dapet dua ekor tapi aku sama gondrong gak dapet ikan makanya dia itu seneng banget nih tuh dapet dua ekor ukurannya juga kecil-kecil nah ini disi gondrong dia tadi nyoba pake umpan jangkrik ternyata ikan jairnya gak ada yang makan ternyata yang makan tadi itu ikan ini ikan keteng semua wih mantap rungkat hahaha iya rungkat hari ini gak apa-apa ya pas nyampe di penyeberangan ternyata ada yang habis mancing dan dapet lumayan banyak mancing di lokasi makam keramat lagi yang lain pada kao semua dan si gondrong cuma dapet satu dan dimasukin ke cakan rokok hahaha nah ceritanya udah mulai mancing nih tapi belum sempet pasang tripod dan segala macem udah dilempar dulu kan nah ternyata strike satu ikan dan ukurannya besar dong wih mantap ya dan yang lebih nyenangin lagi nih pancing yang satu gak lama setelah dilempar itu dimakan tuh perhatikan kumulnya tuh langsung masukkan wih mantap strike strike wih mantap banget dia ngelawan terus wih mantap wih ukurannya lebih besar dari yang tadi wih mantap banget lihat wih mantap wih mantap nah kalian bisa lihat kan tuh ukuran sama warnanya ini beda banget sama yang tadi ini hampir lepas ya tuh untung kecepit sama kaki jadi bisa di ini lagi bisa kena lagi wih mantap tuh langsung masuk ke koja dan dapet dua ekor dong dan ini karena udah dapet kita ngopi dulu ya jangan lupa ini pas udah dilempar lagi ternyata masuk lagi tuh tuh kumulnya tuh perhatikan wih mantap strike lagi wih mantap tapi ukurannya sih gak terlalu besar ya dan ini gak lebih besar dari yang tadi nah di seberang sana juga ada bapak-bapak yang lagi ini yang lagi ngedorang ikan nah ini malah ada eceng gondok sama sekampadi yang kendang kesini itu kawanku juga pindah kesini soalnya dia kan tahu tadi aku itu strike besar-besar jadi dia mungkin penasaran ya sejak eceng gondok sama sekampadinya itu kesini jadi gak ada yang makan setiap kita mancing kesini pasti ketemu mas-mas ini dia itu mau ini ya mau ngarit buat ini buat apa buat kambingnya di rumah ini ada si gondok yang datang dia penasaran banget karena dia itu belum dapet wih ternyata kawanku juga dapet wih mantap ya ini pas kumbunya udah hilang dan dimakan lagi ternyata malah gak kena wih sayang banget ya dan akhirnya kawanku cuma dapet satu si letet kemudian ini punya aku nih dapet tiga ekor dan dua yang besar dong wih mantap banget karena dia cuma dapet satu jadi dijadiin satu sama punya aku ya terus si gondok nih dia cuma dapet satu terus dimasukin itu sangat rokok kalian bisa bayangin kan kecilnya kayak apa karena selama di perjalanan aku masukin plastik kemudian dikasih air jadi pas di rumah masih seger-seger banget ya nah kita masukin ke kolam nih wih mantap tuh kan masih seger-seger banget wih mantap banget tuh kan dia masih seger banget tuh wih mantap seneng banget ya nah ini lagi nih wih mantap nah kalau yang ini yang terakhir nih dan yang paling besar wih mantap banget tuh tuh wih mantap mudah-mudahan bisa jadi bibit yang bagus ya mantap nih 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 sebenarnya setiap berangkat mancing perjuangan kita itu gak kurang-kurang ya memang kalau buat konten mancing yang bener-bener mancing itu gak gampang loh pengen nunjukin video mancing yang dapet banyak dan besar-besar buat kalian biar nontonnya enak itu hmm bener-bener gak gampang khususnya buat aku dan kawan-kawanku yang disini yang buat konten mancing yang bener-bener mancing aku gondroh sama letet kita kan ini bener-bener mancing ya kalau kita gak dapet ya berarti gak dapet kalau misalnya kita lagi dapet besar ya pasti di uploadnya juga dapet besar kan nah sebenarnya kita itu pengen banget kan upload video pas mancing terus dapet banyak dan besar hmm tapi apalah daya kita yang akhir-akhir ini mancingnya sering banget disong padahal kita udah coba sepot sana sini kemudian dicoba lumutnya itu campur ini itu tapi kalau memang belum waktunya dapet pasti ya belum dapet nih contohnya kayak gini nih hmm aku harus berjuang nih buat ini buat bersihin bagian atasnya soalnya kalau pas dilempar itu nyangkut terus nah kalau masalah kecobrokan mah jangan ditanya lagi nih hampir tiap hari kecobrokan kayak gini tapi belum nasib buat dapet ikan ya susah kan kadang ada yang suka kasih saran kayak gini nih tinggal beli ikan aja yang seger terus dicantelin direkam terus sup pura-pura dapet ikan gede hmm wey gak segampang itu kita itu mancing ya buat seneng-seneng aja ya maksudnya kita mancing kan mancing di ini di alam kalau misalnya dapet ya kita posting dapet kalau gak dapet ya mau gimana lagi misalnya aku buat video settingan nih kan di kamera bagus tuh kelihatannya strike besar iya bisa buat orang lain seneng tapi wey tunggu dulu aku yang mancing juga butuh seneng dong butuh kepuasa nah kalau settingan kayak gitu bener-bener gak puas tapi kalau buat video yang gak setting-setting mau dapet kecil atau besar tapi di alam itu udah puas banget bener gak nih mau berbelut kali ini ketemu banyak ular tapi dapet babon sawahnya dong wey mantap dan ada yang ngobor ikan jahir juga nah kali ini aku ngobor berempat nih bukan sama kawan-kawanku yang kemarin ada dua yang beda nah ini udah mulai ke sawah yang mau dioborin nah aku di sebelah sini kemudian dua kawanku itu ada di sebelah sana kebetulan ini udah dapet satu lubang dan tuh langsung dimakan wih mantap strike pusang kalak wih mantap baru nemu satu lubang ternyata langsung dimakan wih mantap banget ya karena gak terlalu banyak bawa cacing jadi disini aku nyari banset juga siapa tau nanti kepake kan dan lanjut lagi nih masih berjuang buat nyari lubang belut ini nemu lubang lagi nih pas udah dimasukin dimakan sih tapi pas ditarik malah dilepas lagi dua kali lagi dan udah gak mau makan lagi terus ini nih nemu lubang lagi tuh kan dia belutnya itu udah mau keluar tuh tandanya kayak gitu jadi nah ini strike strike pusang kalak aduh sama nih belutnya yang terlalu kecil tapi beruntungnya itu pas dicoba makan lagi dan kena dong wih mantap dapet dua ekor kan wih mantap banget nih ini dia nih ular pertama yang aku temuin terus ini aku pas lagi coba lubang ternyata langsung dimakan dan kameranya itu belum siap jadi aku buru-buru banget ternyata isinya kalian lihat wih mantap babon samanya kena wih mantap banget besar ya wih mantap lihat ukurannya wih mantap banget bener-bener beda sama yang dua tadi wih mantap banget kan nah kalau udah dapet yang gede kayak gini mau gak dapet lagi juga gak apa-apa kita tutup ya biar belutnya itu gak keluar ini ada lubang besar lagi tapi sayang banget gak makan ada juga belut yang udah meninggoy nah ini nih ketemu ular yang kedua ini kalau di aku namanya ular rangas ya dan ini ular lagi nih wih kalau yang ini ular ini ular air dan ini strike lagi bisa gak lah wih mantap dapet lagi teman-teman wih mantap banget tapi sayangnya itu gak nemu belut yang di luar kandang hmm iya di luar lubang maksudnya dan ini lagi strike lagi nih wih mantap strike aduh ternyata dilepasin lagi akhirnya karena baterai udah mulai celering artinya gak terlalu ini ya gak terlalu terang alias baterainya udah mau abis ini kawanku malah dapet banyak banget tapi kecil-kecil semua tadi berdua ya jadi punya mereka itu dijadiin jadi satu terus kawanku yang bareng tadi dapet 5 ekor ini ada yang ngobor juga dapet lumayan banyak juga nah lanjut lagi ini ada yang baru pulang ngobor ikan ternyata dia panen ikan jairwi mantap banget katanya sih dapet di persawahan nah pas pulang dikejutkan sama ular ini nih ular veling tuh kan hitam putih dia itu bahaya banget ya jadi teman-teman hati-hati ya kalau ketemu ular kayak gini nah lanjut lagi di belumbangan ada ini nih anakan ikan gabus pas ditangkep malah dia lari terus pas udah mau nyampe di rumah kawanku ternyata ada kelapa yang jatuh jadi diambil sama dia terus dibawa pulang katanya mau dimasak besok nah di pagi harinya kemudian hasil yang semalem nih kita masukin di kolam belut ya tuh kan satu kemudian ini ada dua nah kita lanjut lagi kemudian yang ini nih tiga wih mantap terus terakhir ini yang paling besar nih wih mantap banget lihat ukurannya wih mantap dia langsung masuk ke dalam lumpur terakhir ini terakhir ini